Halo Assalamualaikum, mulai sekarang saya mau bikin format tetap juga buat review atau hands-on smartwatch yang terbagi ke dalam 5 bagian sebelum kemudian kita masuk ke perbandingan harga dengan value yang diberikan dan juga kesimpulannya biar gak kepanjangan ya kayak biasanya oke kita mulai dari looks dan desain ya Z-Blast Ares 2 ini sesuai namanya merupakan penerus dari Z-Blast Ares yang ternyata namanya nyaplok lagi dari seri smartwatch miliknya Amazfit seri ini punya tongkrongan yang sporty dan cenderung raget alias berotot bingkainya masih membentuk segi 8 bedanya kalau Ares generasi pertama layarnya kotak sekarang berubah jadi bulat layarnya sendiri tetap berwarna dengan bezel di sekelilingnya diisi oleh garis penunjuk menit baru bingkai hitam dan kemudian bodinya yang saya pegang ini warna hijaunya army green lah ya punya dua tombol fisik di sisi kanan strapnya rubber terlihat menyatu dengan bodinya masih bisa dilepas dengan obeng namun dipastikan strap gantinya tidak universal strap ini sendiri nampak lebih kaku matte tidak halus namun ternyata masih cukup elastis sementara bucklenya terbuat dari logam berwarna chrome bagian kedua adalah fitur atau spek Zblast Ares 2 ini punya layar berwarna berukuran 1,09 inci resolusinya 240x240 cukup tajam dan warnanya juga cukup vibrant dipakai di trik cahaya matahari masih cukup kelihatan juga menggunakan bluetooth 5.0 chipset yang dipakai adalah Realtek 8762C dengan aplikasi padanan di smartphone-nya yaitu David kompatibel dengan ponsel Android 4.4 atau iOS 8.0 ke atas punya sensor heart rate dan juga akselerometer fitur raise to wake-nya ada delay-nya minim dan masih wajar dan user experience-nya tergolong umum baterainya 260 mAh lithium polymer baterai life diklaim 1-2 minggu tergantung pola pemakaian dan berat total smartwatch ini hanya 46 gram saja infonya tahan air hingga 5 atm atau hingga kedalaman 50 meter tentu saja belum saya coba sendiri ya dalam paket penjualan isinya standar dapat buku manual dan juga dock charge magnetik dengan ujung USB Type A magnetnya sebetulnya cukup kuat bisa mengangkat rangkaian kunci saya yang berat namun sisi belakang smartwatch ini yang justru kurang melekat secara magnetik ya nah tombol fisik atas berguna untuk menyalakan layar sebagai back di dalam menu dan mematikan layar kalau dari home sementara tombol fisik bawah hanya berfungsi sebagai shortcut ke mode olahraga mode olahraganya sendiri tidak begitu lengkap hanya ada walking, running, cycling, skipping, badminton, basketball, football, dan swimming nah untuk interaksi dari home kita bisa swipe ke bawah untuk toggle swipe ke atas untuk pesan atau notif yang masuk lalu swipe ke kiri dan terus swipe-swipe terus untuk quick menu yang berisi recap aktivitas kualitas tidur, heart rate, exercise mode, blood pressure, spo2, cuaca, kamera shutter, dan juga music remote control sementara swipe ke kanan dari home akan masuk ke menu lengkapnya yang ternyata nyaris sama dengan quick menu tadi namun dengan tambahan others yang berisi stopwatch, alarm, countdown timer, atur brightness, vibration, tether mode, reset, power off, serta about sisanya ternyata ada 2 games yang bisa dimainkan di smartwatch ini yaitu 2048 dan Youngbird Youngbird ini mirip sama Playfreebird ya dan for the record saya suka tuh main game 2048 nya tekan dan tahan watch face untuk menggantinya dan by default ada 4 watch face sederhana yang sudah tertanam di smartwatch ini ingin lebih? kalau gitu kita masuk ke bahasan ketiga aplikasi pendamping aplikasi David ini banyak sekali digunakan oleh smartwatch OM asal Tiongkok besarnya cuma 8,44 MB dan ratingnya di Playstore sih lumayan ya dapat 4,2 bintang pairing cepat hanya butuh menyalakan bluetooth dan location di Android tidak ada konfirmasi saat pairing dan Zeblaze RS 2 sendiri bisa digunakan tanpa pairing ke aplikasi ini di aplikasi David ini kita bisa melihat dashboard aktivitas olahraga, tidur, dan juga berbagai pengukuran medis dan untuk watch face sepertinya ada ratusan watch face tambahan kenapa saya bilang sepertinya? karena listnya terus bertambah ke bawah dan loadingnya lambat jadi saya malas menghitung dan watch face nya sendiri terbagi 2 ya jadi desain yang sama itu dimunculkan dalam bentuk rounded dan juga square overall watch face nya tergolong sederhana dan cukup cepat diunduh dari smartphone kita ke smartwatch sisanya di aplikasi ini kita bisa atur juga notifikasi apa saja yang di forward kita bisa pilih yang ada di list atau pilih semua aplikasi ya bulk, tidak bisa satu persatu untuk pengaturan alarm hanya bisa dilakukan dari aplikasi David ini di smartwatchnya tidak bisa dan find smartwatch bisa dilakukan dari menu other sisanya kurang lebih ya begitu-begitu saja yang pasti tidak ada bahasa Indonesia ya di aplikasi David ini dan bahasan keempat adalah akurasi sensor kesehatannya saya sempat menggunakan Zeblast RS2 ini saat bermain Ring Fit di Nintendo Switch saya pakai RS2 ini di pergelangan tangan kanan saya di tangan kiri saya menggunakan Huawei Watch GT 2e hasilnya heart rate terbilang cukup akurat dimana selisihnya dengan Watch GT 2e, kemudian Switch Joy-Con dan juga tensimeter Omron masih dalam range yang normal ya sedikit saja bedanya sekali waktu, angka heart rate di Watch GT 2e di tangan kiri masih di atas ratusan sementara di Zeblast RS2 ini malah hanya 60 tapi setelah saya scan jempol kanan saya di Joy-Connya Nintendo Switch ternyata memang angkanya untuk tangan kanan ini sekitar 60an gak tahu kenapa, kiri dan kanan beda lalu nilai yang muncul di tensimeter Omron itu kan 95 nah di RS2 ini bervariasi antara 95 sampai 97 jadi masih oke juga lah sementara untuk pengukuran SPO2 atau Blood Oxygen cuma beda 1% dari Huawei Watch GT 2e kalau Blood Pressure selisihnya cukup jauh nih di Omron munculnya 130 per 91 di RS2 ini hanya 123 per 82 jadi cenderung jauh lebih rendah ya di RS2 ini so, rasanya Zeblast RS2 ini bisa diandalkan buat berolahraga saja meski untuk menghitung jarak dia hanya mengalihkan jumlah langkah ya karena dia tak punya GPS bahasan kelima sedikit saja soal performa UI dan layarnya bagi saya, Zeblast RS2 ini tergolong gegas menerima input sentuhan jari kita responsif, tidak lambat, dan akurasi pengenalan gesture-nya juga baik layarnya juga tajam dengan 5 tingkat kecerahan yang masih memungkinkan penggunaan di luar ruangan paling screen on time-nya saja yang secara default itu terlalu singkat, hanya 5 detik butuh diatur dari aplikasi David dengan pilihan lain ada di 10, 15, dan juga 20 detik lalu, saya cek harganya di Lazada dari official store Zeblast di Cina sana adalah Rp 622.000 harga yang lumayan, tidak murah namun juga menawarkan style yang berbeda dari smartwatch lain buat yang senang dengan desain ala G-Shock saya rasa RS2 ini bakal menggoda lah ya dengan performa yang lumayan dan juga akurasi dari heart rate counternya rasanya sih oke-oke saja ya untuk dipinang namun jangan berharap banyak soal layanan purna jualnya kalau untuk masalah servis dan lain-lain lebih baik gantungkan harapanmu pada brand-brand yang sudah masuk resmi di pasaran tanah air oke? oke dong karena videonya udahan di sini sip wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh